Intro Ratu Sujadi dan Sumadi yang menodong Brigjen Sutoyo Siswomi Harjo Begitulah fakta yang terungkap dibalik penculikan terhadap Brigadir Jendral Sutoyo Siswomi Harjo pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 Ketika itu, Brigjen Sutoyo Siswomi Harjo sedang menjabat sebagai Inspektur Kehakiman Angkatan Darat Dia termasuk salah satu pimpinan teras di Staff Umum Angkatan Darat Ayah dari Letjen Purnawirawan Agus Wijoyo ini adalah salah satu dari tiga jendral yang berhasil diculik dalam keadaan hidup dari rumahnya Dua jendral lainnya yang berhasil diculik dalam keadaan hidup adalah Maijen Siswondo Parman dan Maijen Suprato Ketika diculik, Brigjen Sutoyo hanya mengenakan baju kimono atau baju tidur Lalu ia dibawa ke lubang buaya yang jadi basis komplotan gerakan 30 September Di lubang buaya, Brigadir Jendral Sutoyo, Maijen Siswondo Parman dan Maijen Suprato dibunuh Ikut dibunuh bersama tiga jendral adalah Letuk Pierre Tendean Ajudan Jendral Nasution yang disangka Jendral Nasution Target sebenarnya penculikan saat dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Setelah jenazahnya diketemukan bersama jenazah 6 perwira TNI Angkatan Darat lainnya Pangkat Brigjen Sutoyo Siswomi Harjo dinaikkan satu tingkat secara Anumerta menjadi Mayor Jendral Anumerta Ia juga ditetapkan sebagai pahlawan revolusi Mengutip buku, Pierre Tendean, yang ditulis Mas Kuri Pasukan yang menculik Brigjen Sutoyo Siswomi Harjo berkekuatan satu peloton dari Resimen Cakra Birawa Pasukan pengawal Presiden Soekarno ketika itu Pasukan penculik dipimpin oleh Sersan Mayor Surono Komplotan penculik ini dibagi atas tiga regu Regu satu dibawah pimpinan Serda Sudibeo Regu dua dibawah pimpinan Serda Ngatijo Regu tiga dibawah pimpinan Kopda Dasuki Menurut Mas Kuri dalam buku, Pierre Tendean Pasukan yang akan menculik Brigjen Sutoyo berangkat jam 3 lewat 15 menit dini hari Dengan kendaraan satu truk Toyota nomor 645 yang dikemudikan oleh Kopda Ganti Masih menurut Mas Kuri dalam bukunya Kira-kira jam 4.00 pagi tanggal 1 Oktober tahun 1965 Gerombolan yang akan menculik Brigadir Jenderal Sutoyo telah mengetuk-ngetuk pintu rumah Brigjen Sutoyo Tidak lama setelah itu, Brigjen Sutoyo terbangun Ia terus keluar dari kamar menuju pintu depan dan membukanya Sebelum itu, Brigadir Jenderal Sutoyo menanyakan siapa yang mengetuk Dari luar terdengar jawaban dari seorang anggota penculik yang mengaku bernama Gondo Yang datang dari Malang, sesudah pintu dibuka oleh Jenderal Sutoyo Pratu Sujadi dan Prakasumadi masuk ke dalam rumah Tanpa basa-basi, Pratu Sujadi dan Prakasumadi sembari menodongkan senjata mengatakan bahwa Jenderal Sutoyo dipanggil oleh Presiden Soekarno pagi itu juga Pratu Sujadi dan Prakasumadi kemudian membawa Jenderal Sutoyo keluar sembari terus menodongkan senjata Sampai di pintu diserahkan kepada Serda Sudibyo Dengan diapit oleh Serda Sudibyo dan Pratu Sumadi Brigadir Jenderal Sutoyo dibawa keluar pekarangan kemudian diserahkan kepada Komandan Peloton Ibu Sutoyo yang malam itu sedang kurang enak badan Terbangun ketika mendengar rombongan penculik merusak gelas, piring dan pesawat telpon di ruang tengah Ibu Sutoyo yang menduga bahwa rumahnya didatangi oleh gerombolan perampok Dia terus keluar, di luar, ibu Sutoyo masih sempat melihat Jenderal Sutoyo Suaminya dibawa oleh penculik-penculik tersebut Mengutip artikel berjudul Biografi Majen Sutoyo pahlawan revolusi dalam sejarah G30S 1965 Yang ditulis oleh Erika Erilia Sutoyo Siswomi Harjo lahir pada 28 Agustus tahun 1922 di Kebumen, Jawa Tengah Setelah lulus dari AMS atau Setara Sekolah Menengah Atas di Semarang Pada 1941, Sutoyo ke Batavia atau Jakarta untuk belajar tentang penyelenggaraan pemerintahan Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia sejak 1942 Sutoyo pernah bekerja sebagai pegawai pemerintahan di Purworejo Jawa Tengah Namun, pada tahun 1944 Ia mengundurkan diri Kemudian, setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus tahun 1945 Sutoyo bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat, TKR, Cikal Bakal TNI Sutoyo menjadi anggota Kepolisian Tentara Atu Korps Polisi Militer, CPM Di Kepolisian Tentara Sutoyo sempat menjadi Ajudan Gatot Subroto yang kala itu masih berpangkat kolonel Sutoyo juga pernah menjadi Kepala Organisasi Resimen 2PT atau Polisi Tentara Purworejo dengan pangkat Kapten Antara rentang tahun 1948 sampai dengan tahun 1949 Sutoyo menjadi Kepala Staff Korps Polisi Militer Jawa, CPMD, Yogyakarta Kemudian, usai pengakuan kedaulatan Indonesia dari Belanda Sutoyo yang kala itu berpangkat mayor dipercaya menjabat sebagai Komandan Batalion, Danion, 1 CPM pada 1950 Tahun berikutnya, ia menjadi Danion 5 CPM Pada tahun 1954, Sutoyo tercatat menjadi Staff Markas Besar Polisi Militer, MBPM Dua tahun kemudian, Sutoyo dengan pangkat Let Go diangkat menjadi Atase Militer, Ad Mil, di London Inggris, Sutoyo kembali ke Tanah Air pada 1960 untuk mengikuti pendidikan kursus C, Sekolah Staff dan Komando Angkatan Darat, Seskoat Karir militer Sutoyo terus merangkat naik Pada tahun 1961, pangkatnya naik menjadi kolonel ketika dia diangkat menjadi Inspektur Kehakiman Angkatan Darat Lalu pada tahun 1964, pangkat Sutoyo pun naik menjadi Brigadir Jenderal, Brigjen Brigjen Sutoyo adalah salah satu Jenderal Angkatan Darat yang dengan keras menolak usulan pembentukan Angkatan Kelima yang digulirkan Partai Komunis Indonesia, PKI Karena itu, ia dianggap PKI sebagai salah satu Jenderal musuh mereka Karena sikapnya yang anti-PKI itu pula, Sutoyo diculik lalu dibunuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!